Terima kasih Anda masih di I News Malam, pemirsa masa membakar ban di depan gedung Komisi Pembelian Umum sebagai bentuk protes atas hasil pemilu yang diduga banyak kecurangan. Sementara di depan gedung bawaslu, masa membawa sejumlah spanduk bertuliskan menolak politik dinasti. Sejumlah elemen masyarakat yang mengatasnamakan gerakan rakyat selamatkan NKRI berdemo di depan KPU. Mereka membakar ban dan menyuarakan mengenai campur tangan Joko Widodo dalam proses pemilu 2024. Para pendemo datang sejak sore hari dan menyerahkan bakar ban sebagai bentuk protes. Aksi serupa juga digelar di depan gedung bawaslu Republik Indonesia. Masa membawa sejumlah spanduk bertuliskan tentang kecurangan dan demokrasi di Indonesia. Tulisan tolok politik dinasti juga dibawa oleh pendemo. Untuk amankan aksi petugas bersiaga di depan kantor bawaslu. Pemirsa Menko Polhukam Hadi Cahyanto ungkakan situasi nasional masih kondusif dan aman terkendali pasca pemilu 2024 dan jelang pengumuman hasil pemilu 2024. Terkait antisipasi sengketa pemilu 2024, Menko Polhukam akan terus berkoordinasi dengan TNI dan Polri agar demonstrasi yang terjadi tidak semakin membesar. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Cahyanto memimpin rapat koordinasi. Terkait situasi pasca pemungutan suara dan antisipasi penetapan hasil suara pemilu 2024. Rakor dihadiri Menda Agri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Sudianto, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Jaksa Agung Estebur Hanudin, dan Kepala Staf Kepresidenan Moldoko. Dalam konferensi pers, Hadi menjelaskan situasi nasional masih relatif aman dan kondusif. Mengingat proses rekapitulasi penghitungan suara masih terus dilakukan pihak KPURI. Hingga nanti pengumuman hasil rekapitulasi pada 20 Maret 2024. Pemerintah terus memantau perkembangan situasi, mengawal, serta memastikan setiap tahapan pemilu berjalan aman, damai, dan berkualitas. Karena keberhasilan penyelenggaran pemilu adalah keberhasilan kita semua. Sementara itu, terkait antisipasi sengketa pemilu 2024, Menko Polhukam akan terus berkoordinasi dengan TNI dan Polri, agar demonstrasi yang terjadi tidak semakin membesar. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Dimas Hinar, Diayus melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo masih menunggu nama Kapolda yang akan menjadi saksi dalam sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Menurut Kapolri, pihaknya akan mematuhi undang-undang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ungkapkan, masih menunggu nama Kapolda yang akan dibawa TPN Ganjar Mahfud untuk menjadi saksi dalam sidang perselisian hasil pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut diungkapkan Sigit usai rapat koordinasi pemantauan dan perkembangan situasi pemilu serta menjelang penghitungan suara pemilu 2024 di Kemenko Polhukam, Jakarta. Listio memastikan Polri akan patuh pada peraturan perundang-undangan. Pertanyaan yang terakhir tadi, tentunya posisi kami apalagi terkait dengan isu ada saksi dari Kapolda dan sebagainya, ya kita tunggu saja. Apabila memang betul ada, melanggar ya kita proses. Namun kalau memang tidak ada, kita tunggu saja seluruh hasil dan kita doakan seluruh tahapan baik KPU, MK, dan pengumuman resmi semuanya dapat berjalan dengan baik dan hasilnya bisa diterima masyarakat. Terima kasih. Diketahui, Komisi Pemilihan Umum dijadwalkan akan mengumumkan hasil penghitungan suara pada 20 Maret 2024. Sementara, batas pengajuan permohonan perselisian hasil pemilu 2024 di MK, paling lama 3x24 jam setelah KPU mengumumkan hasil penghitungan suara. KPK telah menahan 15 tersangka dalam kasus dugaan penghutan liar rutan KPK yang mencapai 6,3 miliar rupiah. Seluruh tersangka dihadirkan pada konferensi pers di gedung KPK hari ini. Untuk mempermudah proses penyidikan, tim penyidik menahan ke-15 tersangka kasus dugaan penghutan liar atau pungli rutan KPK di rutan Polda Metro Jaya selama 20 hari, terhitung sejak 15 Maret 2024. Tersangka terdiri dari Kepala Rutan Cabang KPK, Ahmad Fauzi, bersama para petugas rutan KPK lain, bahkan seorang petugas keamanan rutan ikut terlibat. KPK mengatakan, pungli di rutan KPK sudah terjadi terstruktur sejak 2019 dengan besaran uang pungli mencapai 6,3 miliar rupiah. Ini perlu kami tegaskan bahwa dugaan peristiwa pelanggaran pungutan liar di rutan KPK ini tidak hanya selesai dengan permintaan maaf. Permintaan maaf itu adalah akhir dari proses penindakan dugaan etiknya saja. Sementara dugaan pelanggaran tindak pidana koruksinya terus kami laksanakan. Dan secara paralel, dugaan pelanggaran disiplinnya sedang juga dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KPK. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar pasal 23 huruf E Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa rumah istri mantan pejabat dirjen pajak kembangan Rafael Aluntri Sambodo di Sita Negara. Hal tersebut dilakukan setelah ponis 14 tahun penjara dan juga denda 500 juta rupiah untuk Rafael Aluntri Sambodo di Ketok Hakim. Perjalanan kasus gratifikasi Rafael Aluntri Sambodo kini memasuki babak baru. Usai majelis hakim menjatuhkan ponis 14 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah kepada Rafael Aluntri Sambodo di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin 8 Januari 2024 lalu. Drama tidak berhenti di situ. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan aset milik istri Rafael Alunt, Ernie Torondek, dirampas untuk negara. Amar putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka pada 7 Maret 2024 lalu. Ada pun aset yang dirampas untuk negara terdiri dari rumah di Jalan Mendawai 1 No. 92 dan rumah di Jalan Raya Serengseng, Jakarta Barat yang keduanya atas nama istri Rafael Alunt. Sebelumnya nama Rafael Alunt mencuat ke permukaan publik bermula dari penganiayaan oleh anaknya yang bernama Mario Dandi Satrio terhadap seorang pemuda berinisial D. Kasus itu kemudian bergulir setelah publik curiga terhadap gaya hidup anaknya yang tergolong tidak biasa-biasa saja. Akibat kasus anaknya tersebut, Rafael Alunt didakwa menerima uang gratifikasi sejumlah 16 miliar lebih. Selain itu, Rafael Alunt bersama istrinya juga melakukan TPPU periode 2003-2010 sebesar 5 miliar dan 31 miliar rupiah. Dan periode berikutnya pada tahun 2011-2023. Selain hukuman penjara, Rafael juga dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar 10,79 miliar rupiah. Tim Liputan AI News melaporkan.